Intro Berlokasi di lahan milik pemerintah yang berada di Jalan Adonis Samad Palangkaraya, Tim Manggala Agni Dal Op Palangkaraya memperlihatkan terobosan pemanfaatan limbah pembukaan lahan, yaitu cuka kayu atau asap air. Cuka kayu adalah cairan organik alami yang dihasilkan dari kondensasi asap pembakaran. Salah satu alasan dilakukan terobosan ini untuk mengajak masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian mengedukasi kepada masyarakat lahan yang baru saja dibersihkan dapat dimanfaatkan. Komandan Regu Dal Op Manggala Agni Kalimantan Tengah, Satu Suharno menjelaskan, proses pembuatan cuka kayu sangat sederhana. Setelah lahan ditebas, biarkan ranting atau daun atau kayu mengering. Setelah dipastikan kering, kemudian dibakar di tungku yang sudah disediakan. Tungku yang dibuat manual berupa dua drum disambung dengan pipa. Masing-masing drum memiliki fungsi berbeda. Drum pertama untuk pembakaran, dan drum yang kedua untuk mengeluarkan cairan asap dari pembakaran tersebut. Ada banyak manfaat dari cuka kayu, diantaranya dapat digunakan menjadi cairan disinfektan sebagai penyumbur tanaman, pengusir hama tanaman, hingga penghilang bau kotoran kandang. Gunakan untuk penyemprotan, penggantinnya disinfektan. Kami sudah praktekan, kita sudah melakukan penyemprotan, kaitannya dengan COVID-19, maka ini solusi. Seperti itu, untuk dilakukan penyemprotan. 80 kg bahan baku, 80 kg bahan baku kayu, menghasilkan 6-7 liter. Dalam proses sekitar 6-7 jam pembakaran. Kita pernah sampai kemungkinan atau 6 jam. Di tempat yang sama PLTK Subak TUBPPIKHL, Manggala Agni Nugroho Fajar Aryanti mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi atas terobosan tersebut. Memang, untuk pembuatan cuka kayu sudah dilakukan di provinsi lain. Meski demikian, dia sangat berharap apa yang dilakukan Manggala Agni dapat diterapkan oleh masyarakat luas. Bukaan lahan tanpa bakat, sehingga diharapkan nanti titik-titik hape yang ada di Kalimantan ini, terutama Kalimantan Barat itu akan berkurang setiap tahun. Jadi, nanti ke depannya juga diharapkan juga, karena ini bernilai ekonomis, bisa meningkatkan juga ekonomi dari masyarakat. Karena, ya kita perlu juga nantinya pelatihan-pelatihan, banyak pelatihan dan banyak membuka jaringan, terutama ke pasar, ke pabrik-pabrik, untuk bisa menggunakan produk yang nantinya kita hasilkan.